Ok, kita langsung bahas ya. Nanti saya upload dan bisa kalian tonton ulang. Jadi siapa tau nanti kalian kerja ini ya, kerja. Bisa pake hadup gak? Kalau ditanya, bisa. Jadi pertama cari hadup di situs pencarian yang kalian pake. Google boleh, Bing boleh. Kalau saya sekarang lagi jadi budak yang Microsoft, jadinya apa namanya, pake Bing, tetap sama ya. Jadi kalian download binari-nya, jangan yang source-nya, kecuali kalian jago compile. Binari download-nya. Yang 2.10 aja ya, download-nya. Kalau 3 titik ke atas itu lebih ribet lagi dikit. Binari download, yaudah ya. Habis itu kalian download juga ini ya, JDK ya. Mungkin kalau kalian gak pernah nginstal ulang, dapet Java kan. Udah lewat mata kuliah Java belum? Udah ya, berarti JDK udah nginstal ya. Nah, tapi JDK yang untuk hadup itu disarankan pake yang ini ya. Azul? Siapa Azul? Oracle ya, Oracle. Dasar Bing ini banyak iklannya ya. Jadi download JDK yang 17 ya. JDK yang 17, supaya JDK-nya gak tabrakan sama JDK yang udah kalian install. Download aja yang zip ya. Kecil kok, cuma 172 MB ya. 172 MB download. Nanti tinggal didaftarin khusus untuk hadup. Saya sendiri nginstal Java itu 2 ya disini ya. Untuk hadup 1, untuk netbin 1. Glass piece sih, JDK. Jadi download ini udah ya. Jadinya nanti diekstrak terserah kalian di mana, di drive C boleh, di folder utama kalian boleh. Kalau saya hobinya di folder utama saya di hadup, hadupnya saya ekstrak disini. JDK-nya saya ekstrak disini. Jadi download zip jadinya diekstrak biasa ya. Khusus untuk hadup, kalau kalian install Winrar, pake Winrar ekstraknya ya. Karena hadup, nanti tipe filenya tar.gz. Kalau kalian nanti pake ini ya, pake zip toolnya ini ya, zip toolnya apa namanya, zip toolnya bawaan Windows selama ya. Ngekstrak tar.gz. Jadinya boleh pake Winrar atau pake 7zip ya. Kalau yang gratis 7zip ya. 7zip ya. Kalau Winrar kan berbayar ya. 7zip bisa pake ya. Ini saingannya Winrar. 300. Oke. Itu udah ya. Sekarang, ya. Jadi kalau nginstallnya di, apa namanya, di Linux gampang. Gampang ya. Tinggal edit bus.rc. Kalau di Mac juga profil.rc. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nama. Dalam. Itu ya. Tapi kalau di Windows, kita buka kontrol panel. Kontrol panel. Environment variable. Kemarin saya di kelas B. Ngotot nggak pake informant variable. Pake perintah set aja. Ternyata nggak bisa ya. Harus-harus pake informant variable. Ini kalau di Linux atau Mac. Jauh lebih gampang ya. Jauh lebih gampang. Nggak pake klik-klik. Tinggal ketik aja ya. Ini informant variable. Terus di, ini ya. Apa namanya. Di system variable ya. System variable. Kalian klik new ya. Klik new. Tapi saya udah jadinya saya edit ya. Edit. Jadi dibikin namanya hadup underscore home. Ya underscore home. Di bawahnya folder di mana kalian nyimpen hadup. Lagi satu. Lagi satu. Ini kalau kalian kelewat. Tinggal puter video yang ada ya. Oke. Itu lagi satu di bagian pad ya. Di bagian pad. Ini versi Linux-nya. Bisa tonton di video yang sebelumnya ya. Di pad ini ya. Pad ini. Kalian tambahin. Lokasi hadup. Tapi folder bin-nya gitu ya. Folder bin-nya. Sebenarnya bin. Situ. Tinggal di new disini gitu ya. Disini. Ini bisa di edit. Kurang lebih langsung edit disana. Kalau yang apa namanya. Nambah disini. Apa namanya. Bisa kalian ini ya. Browse directory. Tapi kalau yang pad. Kalian gak bisa ya. Kalian gak bisa. Jadinya. Apa namanya. Kalian harus ngetik manual. Kalau males ngetik manual. Caranya simple. Saya juga males ngetik manual. Caranya sih gini ya. Setelah itu. Klik dua kali disini. Dapat dari. Control A. Control C. Nah ya. Oke. Oke. Kalau udah. Ini ya. Tinggal di. Kalian ini. Udah siap ya. Itu. Oke. Oke. Jadi. Kalau sudah melalui itu. Kalian ketik hadup. Hadup ya. Ketik hadup. Buka comment from. Ketik hadup. Keluar kayak gini. Selamat. Kalian berhasil. Menginstall. Gitu ya. Oke ya. Oke. Gampang gak? Gampang ya. Coba nanti ya. Coba nanti. Itu cara paling aman. Cara paling aman. Tidak akan. Ini ya. Kalau nanti udah bosen juga. Kalian. Ngapusnya gampang. Tinggal. Delete biasa. Holder. Hadup sama. JDK 17 nya. JDK 17 ya. Yang pakenya. Sekarang. Kita masuk ke CD. Ini ya. Apa namanya. Hadup. Apa namanya. Ini. Slash. Sbin. Oh ya. Konfigurasi dulu ya. Lupa saya ya. Jadi. Sesuai slide. Sesuai slide. Saya males ini. Saya males. Ini yang kita perlu edit. Tiga file ini ya. Tiga file ini. Tidak apa ya. Tidak apa ya. Ini adanya dimana sih. Adanya dimana sih. Adanya di. Lokasi hadup kalian. Di etc. Hadup. Ini dia ya. Jadi. Kalian. Disini kan ada cmd sama sh ya. Linux dan Mac. Pakai yang dot sh nya. Sedangkan kalau. Yang apa namanya. Windows tentu yang cmd dong. Gitu ya. Ini. Gak bisa dibuka. Pakai notepad langsung. Entah kenapa. Mungkin ada yang tahu caranya. Jadi kita. Buka notepad. Not. Pad. Itu. Jadinya kita. Ini. Kalau ngapain drag and drop. Ke yang tadi. Ini sih. Kalau gak buka notepad. File gitu juga sama ya. Ini udah dibuka sih. Jadi disini. Yang perlu kalian edit. Cuma java home ini ya. Java home nya dikasih lokasi. Apa namanya. Dimana kalian nge-extract. JDK yang zip tadi ya. Itu aja. Terus kalau yang ini ya. Selanjutnya core site dot xml. Core site dot xml ini dia ya. Kalian edit. Ini ya. Apa namanya. Local host. 9000 gitu ya. Kalian bisa copy paste ini. Ini ada di mana gitu. Ada di ini ya. Ada di github nya saya. Ada di. Apa. Di sini ya. Di sini ada di bagian. Ini mana dia. Ping kita. Itu ada ya. Ini bagian. Hadoop tutorial. Hadoop tutorial. Tinggal cari di sini. Tinggal cari di sini ya. Apa namanya. Mana dia. Mana tau. Ini ya. Ini kalau pakai jemputan notebook ya. Saya nyusul pakai ini. Pokoknya di klik dua kali. Yang ini. Apa namanya. Kelihatan kok isinya ya. Mana nggak sih. Ini juga di klik dua kali ya. Kalau dipakai. Di github nggak bisa ya ya. Nggak bisa. Oke. Ini ya. Ini di download aja. Buka pakai jemputan notebook ya. Itu. Ini jangan di. Pause. Diketik ulang ya. Malas. Oke. Itu kurang lebih ini. Untuk menandakan. Dia ini ya. Dia lokal ya. Lokal. Ini nanti bisa diganti dengan. Ini ya. Kalau dia berupa cluster. Bisa diganti dengan IP. Server lain. Di satu jaringan ya. Oke ya. Itu. Ini kan ya. Habis itu. HDFS. Dot. XML. Lagi satu ya. Ini di edit. Oke. Ini dah. Ini dia replikasinya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya data itu. Pemerlukan. Apa namanya. Pemprosesan lebih. Di replikasi maksimal berapa ya. Karena datanya. Kita nggak akan memproses data yang besar besar. Kita pakai. Satu aja gitu ya. Di sini ya. Oke. Itu. Ya. Sudah. Itu. Sudah di edit. Berarti sekarang kita tinggal jalanin. Hadoopnya ya. Jadi Hadoop bisa jalani secara stand alone. Maupun. Berbasis. Server. Kita coba jalani yang servernya aja langsung ya. Servernya langsung. Habis itu baru yang stand alone ya. Karena udah di edit. Sudah nggak bisa stand alone sih. Sudah nggak bisa ya. Oke. Itu. Sekarang kita masuk ke ini ya. Change directory. Hadoop. Slash. Sbin. Di sini kita ketik ini ya. Slash ini. Ini untuk menjalankan. Script gitu ya. Artinya ya. Start. DFS. Dot cmd ya. Dot cmd. Ini di jalanin ya. Ini di jalanin ya. Nanti otomatis akan membuka dua command prompt baru. Satunya yang berisi name node. Satunya berisi data node gitu ya. Data node. Seperti itu selanjutnya kita bisa membuka. Kita bisa membuka. Saya lupa format. Mudah-mudahan mau jalan ya. Kita bisa buka localhost. Titik 2 5070 ya. Mudah-mudahan jalan. Saya lupa format tadi. Oh mau jalan ya. Oke. Jadi ini hadupnya sekarang sudah jalan ya. Sudah jalan. Bisa kita lihat ini ya. Bisa kita lihat prosesnya ya. Jadi node yang aktif sekarang baru satu gitu kan ya. Belum ada. Jadi DFS Reminding sebanyak sisa harddisknya kita. Yang ini adalah yang dipakai sama ini ya. Jadi baru dipakai 339 byte. Jadi ini jam sekarang. Seperti itu ya. Kelihatan. Nah ini kalau kita melakukan apa-apa kelihatan di sini ya. Data node-nya baru satu. Oke. Oke itu ya. Kelihatan progressnya loh. Utilities ini. Ini apa ya. Error ya. Ini pokoknya error. Saya udah nyoba. Di Linux juga dah. Kenapa dia error ya. Ini nggak jalan. Nanti kita uploadnya pakai perintah put aja gitu ya. Put. Sama get gitu ya. Untuk download. Itu minggu depannya kita bahas. Minggu ini sampai ini aja ya. Sampai bisa jalan aja dulu ya. Jadi ini udah goal titik aman pertama. Ini sudah. Sampai sini udah lumayan aman. Sekarang kita tinggal nyoba scriptnya ya. Akhirnya ya. Saya coba nyiapin data dulu. Oke sekian. Nanti saya upload di YouTube-nya ya. Stop dulu. Stop recording.